Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Seorang remaja hilang setelah tenggelam di Kali Pesanggerahan Kembangan Jakarta Barat. Hingga siang tadi petugas masih melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet. Ibu dari Dava, Wahid Komar, pingsan di lokasi pencarian putranya yang hilang setelah tenggelam di Kali Pesanggerahan Kembangan Jakarta Barat. Korban yang berusia 18 tahun itu hilang tenggelam setelah nekat loncat ke Aliran Kali pada Senin Malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat setelah dipaksa minum obat oleh orang tuanya. Korban diketahui depresi berat setelah pulang dari pesantren dua bulan lalu. Dia ke sini tuh disuruh minum obat sama ibunya orang tuanya karena sakit kan. Depresi. Depresi, nggak mau. Langsung kabur ke sini, ada yang nanti beli rokok ke sana kan. Habis itu turun ke sungai. Langsung lompat-lompat ya. Gitu, nggak ada lagi udah. Mulai aksion pencarian yaitu pukul 7.15 menit. Dan sampai ini korban belum diketemukan. Masih proses pencarian. Hingga selasa siang, dengan menerjumkan empat perahu karet, petugas gabungan dari Resio Pemadam Kebakaran Jakarta Barat dibantu anggota BPBD, DKI, dan Basarnas masih melakukan proses pencarian korban. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!